Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, Farda FR Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang penghasilan aku di youtube Atau gaji aku di youtube gitu Karena ya, gak banyak sih dari kalian Atau pengen tau gitu ya Karena ada teman aku yang kayak Ayo teraktiran Youtuber pasti banyaknya gitu-gitu Terus ada yang nanya berapa sih penghasilan di youtube Ada juga yang beberapa nanya di sosmed gitu Nanya yang seperti itu So, biar gak salah paham Jadi aku mau sharing Berapa sih sebenernya penghasilan youtuber pemula kayak aku ini Jadi ya, buat kalian yang penasaran Jangan lupa kalian subscribe channel aku Like Dan ya, let's go to the video Oke, aku mulai dari mana ya Jadi, aku itu sebenernya udah dapat gaji dari youtube 2 kali Sebenernya sih, setiap bulan itu youtube selalu apa ya Masih gaji lah Kalau misalkan akunya udah dimonetisasi itu Cuman ya, aku udah menghasilkan 2 kali 2 kali Hasilkan Udah digaji sama youtube 2 kali Jadi, aku udah 2 kali pembayaran gitu dari Google AdSense Nah, pertamanya itu Jadi, aku mau tunjukin ke kalian Aku AdSense aku Jadi, aku itu mulai merasa Apa ya Merasa aku itu dapat gaji itu Semenjak tahun 2018 Dan waktu itu, aku bingung sih Gimana sih cara cairinnya Tapi, ternyata itu sebelum Dicairin Dicairkan gitu sama Google AdSense Ternyata dikasih pin gitu ya Dikasih pin sama Google AdSense Dikirin, dikirim pin gitu Tapi, dikirimnya bukan lewat email Atau apapun itu Langsung dikirim ke rumah gitu ya Jadi, waktu itu yang aku bingungin di situ Nah, di Google AdSense itu Hasil dari youtube Itu dicairkan Kalau misalkan udah sampai batas ambang Sampai Eh, dan batas ambangnya itu 1.300.000 Nah, gitu Kalau misalkan Sampai 1.300.000 Itu gak bisa dicairkan Kerekening Dan, waktu itu Pertama itu Jadi, perhasilan aku pertama itu Sebesar 1.500.000 1.500.000 Nah, gak bisa cair tuh kan Aku soalnya Agak tau sih Gimana cairinnya Terus, gimana Carikan kerekening Gimana cara Ngambilnya Jadi, aku kayak Butuh 1 bulan gitu Untuk berpikir Untuk cari tau Gimana caranya Dan, ya Pada akhirnya Aku bisa mencairkan Dan, ya Kalau kalian pengen tau Silahkan komen di bawah Gimana caranya Mencairkan uang Ya, di Google AdSense Garekening So, komen di kolom Bentar ya Jadi, aku udah buka Ini, kalau kalian lihat Ini, rincian Pembayaran Google AdSense Jadi, aku baca ini ya Ini, Juli 2017 Saludnya 0 Terus, Agustus 0 Terus, September 2017 Itu, 13.800 Guys Itu, 13.800 Bukan, 13.000 13.000 Terus, Oktober 2017 Itu, nambah 215.000 215.221 Gitu Terus, lanjut November 2017 479.000 Bukan, 400.000 479.800 Nah, pas Desember 2017 Ini, baru 1.117 Nah, ini Belum bisa diambil Belum bisa dicaitkan Dan, waktu itu Aku belum masukkan Pin Dan, nunggu pinnya Itu, kayak Satu mingguan Atau, sampai Satu bulan Gitu Pokoknya, aku kayak Tiap minggu Tiap, seminggu sekali Itu, ke kantor post Apakah Pakai dari Google AdSense Gitu Datang apa enggak Itu, pokoknya Aku kayak Setiap minggu Eh, setiap minggu Setiap minggu Setiap minggu Untuk memastikan Google AdSense Aku kirim Paket apa enggak Dan, ternyata Ngirim Dan, aku akhirnya Bisa Apa Masukkan timnya Di Google AdSense Aku Nah, terus Januari itu 1.291.000 Nah, itu pun Belum bisa diambil Karena Belum 1.300.000 Terus Pas Februari itu 1.518.000 1.518.000 Nah, ini baru bisa Di Diambil Gitu kan Sudah bisa diambil Dan ini adalah Pembayar Uang Pertama aku Dari Youtube Dan buat kalian Yang mau tau Gimana aja Akhirnya Silahkan komen Di kolom komentar Nanti biar aku Ceritain lebih detail Gimananya Terus Udah lanjut ya Pas Maret 2018 Dapat lagi 385.000 Nah, belum bisa Diambil tuh Terus Pas April Itu 1.110.000 Nah, belum bisa Diambil juga Nah Pas Mei 2018 Kemarin Itu 1.996.335 Itu Udah dilipatkan Jadi 2.010.000 Nah, ini baru bisa Diambil Pas Mei Itu Bisa Cair lagi 2.010.000 Nah, itu adalah Gaji kedua aku Yaitu 2.010.000 Jadi Buat kalian yang Merasa aku itu Kayak Penghasilannya 7.010.000 8.010.000 Ya, enggak lah Karena aku itu Juga pemula Dan Konten aku juga Konten aku juga Belum banyak yang nonton Gitu ya Jadi semoga 2018 bisa Sampai 100 subscriber Nah Terus Habis Jun Mei Juni 2018 Saludnya 0 Kenapa? Karena YouTube Disable Monetisasinya Atau Menonaktifkan Monetisasinya Jadi YouTube itu Menonaktifkan Monetisasinya Jadi aku itu Kayak selama 5 bulan 3 bulan Itu Enggak digaji Gara-gara Ya Hasil aku sendiri Gara-gara Apa ya Karena Apa sih Copyright Terus Dan Aku itu Belum tahu Kayak YouTube itu Gak bakalan Pokoknya Itu Gak jadi masalah Gitu kan Menurut aku Terus Waktu itu Aku itu Nge-upload Video yang sama Kayak punya teman aku Jadi Video itu Di-upload Di akun channel Teman aku Dan aku upload lagi Di Channel aku Jadi Langsung ada Peringatan Dan langsung Di Monetisasinya Itu Di Di Dan Untuk Mengajukan ulang Membutuhkan waktu Satu bulan Yaudah deh Aku nunggu tuh Satu bulan Dan ternyata Gak sampai Satu bulan Lebih itu Gak ada Pemberian tahuan Untuk mengajukan ulang Gitu kan Terus aku kayak Bingung gimana Ya sebenarnya sih Bukan hal yang penting ya Cuman kan Eman-eman gitu kan Bonus dari YouTube Terus ya Sampai sekitar Tiga bulanan Itu baru Bisa Ngajukan ulang Dari YouTube Dan akhirnya Nunggu lagi Sama YouTube Kayak di Di cek gitu ya Di Apa Namanya Di cek YouTube aku itu Pantas Apa enggak sih Di aktifkan lagi Monetis Monetis Dan akhirnya Pada Tanggal Berapa ya Desember Pokoknya Desember kemarin Itu baru bisa Aktif lagi Monetisasi aku Desember kemarin Gitu Dan ya Sekarang aku bisa Apa namanya Bisa menghasilkan lagi Dari YouTube Oke Mungkin itu aja Yang bisa aku share ke kalian So Buat kalian yang suka Jangan lupa Kalian Like video ini Dan subscribe Karena subscribe Itu Gratis Dan Aku mau kasih tau Kalian Kalau aku bakalan ada Giveaway 25k Subscriber Jadi aku ada Niatain Itu Kayak Setiap Nambah 1.000 Subscriber Aku bakalan Nyalin giveaway Walaupun Kayak Mini giveaway Ataupun Giveaway Yang kecil-kecilan Itu sih Cuman Ya Gak tau ya Kedepannya Kalau misalkan Setiap hari Nambah 1.000 Ya Gak mungkin lah Setiap hari Aku Nggak ada Giveaway Misalkan Satu bulan Bisa mencapai Satu muka Gitu Aku bakalan Ada yang giveaway Dan kalian bisa Collab sama aku Seupun kalian yang Mau collab Giveaway Silahkan Email Di kontak bio Aku Di instagram Aku Atvarita Unscore 1795 Oke Mungkin itu aja Semoga bermanfaat And see you in next video Bye-bye